Kembali lagi di program khusus KBR Bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita Asep Komarudin, Senior Forest Campaigner Greenpeace Indonesia Dan Edi Purwanto, Produser dari Watchdog Kita membahas seputar oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia Baik ini saya mau berikutnya berbincang dengan Mas Edi Purwanto Sebagai seorang filmmaker ya Ini kita membicarakan seputar oligarki, kerusakan alam Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Ini bagaimana Watchdog mengangkat isu-isu tersebut dalam sebuah film Dan bagaimana memanfaatkan media visual seperti film Untuk mengedukasi publik tentang hal atau isu-isu tersebut Silahkan diaktifkan mikrofonnya Mas Edi, belum terdengar suaranya Sudah aktif tapi suaranya belum terdengar Mas Edi Ya, masih belum terdengar juga ya di studio ya Mungkin ada kabelnya masih agak kendor ya dari headsetnya ya Oke, kalau gitu sambil Mas Edi betulin kabelnya sebentar Saya ke Kang Asep deh dari Greenpeace Indonesia Ini memang banyak yang perlu kita perbaiki dari apa yang kita bahas sekarang ini Ada pertanyaan menarik nih Kang Asep dari pendengar kita di Whatsapp Ada Ani dari Serang ini bertanya Negara kita kan sistemnya demokrasi Tapi kok kenapa oligarki sangat berkuasa? Bisa dijawab Kang Asep Ya, itu yang kemudian tadi saya sampaikan Di awal terkait dengan penguasaan oleh oligarki ini Bukan hanya pada terkait dengan sumber-sumber kekayaan Ataupun pengerukan sumber kekayaan Tetapi juga yang mereka kuasai adalah sistem daripada demokrasi itu sendiri Kayak contoh misalnya kalau beberapa riset Ataupun beberapa analisis dari para pakar Sudah menyebutkan keterkaitan antara oligarki Dengan juga para calon-calon kemudian yang akan masuk di dalam baik Itu pilkada ataupun pilek Dimana kekuatan mereka menjadi penyokong terkait dengan calon-calon tersebut Dan kemudian itulah yang kemudian Kalau ada buku terkait dengan klientilisme itu Itu juga salah satunya juga menyoroti terkait dengan Dengan sokongan dari kelompok-kelompok tertentu Sokongan modal terkait dari kelompok-kelompok tertentu Untuk para calon-calon baik itu di kepala daerah ataupun legislatif Dengan harapan nantinya ketika mereka kemudian sudah terpilih Pada posisi-posisi tersebut Maka kemudian akan ada kembalian yang mereka bisa dapatkan Entah itu dengan mempermudah proses pemberian izinnya dan sebagainya Itu dalam skala kecil Nah kalau dalam secara nasional misalnya kita lihat Kemarin baik itu dari studinya merapus Ataupun teman-teman dari bersihkan Indonesia Itu sudah menjabarkan secara detail Dimana konflik kepentingan itu terjadi Dimana kemudian parlemen kita Ini diisi kemudian oleh para pelaku bisnis itu sendiri Dan ketika mereka sudah mulai masuk ke sana Bukan cuma di parlemen tetapi kemudian di lingkar eksekutif juga ada Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri Nah makanya kemudian kalau dengan kondisi seperti ini Maka kemudian demokrasinya adalah demokrasi semua kemudian yang muncul Bukan demokrasi yang sejati Demokrasi yang betul-betul adalah demokrasi Makanya tadi ketika di awal saya bilang Yang dikuasai ini bukan cuma terkait dengan investasi dan ekonomi Tetapi kemudian seluruh ruang hidup yang dikuasai oleh oligarki itu Baik dari demokrasi Ya termasuk sistem demokrasi ini ya Sistem perekonomian Ini yang kemudian sudah dikuasai Contoh misalnya Contoh simpelnya misalnya Oke kita mau misalnya diperbolehkan dan dipermudah untuk izin dapat pertambangan Dan kita diberikan jaminan kepastian izin kita akan diperpanjang Terkait dengan pertambangan misalnya Yang mayoritas Yang beberapa banyak diantara Anggota DPRnya itu adalah pemain industri di Batubara misalnya Muncullah revisi Undang-Undang Minerba dengan memberikan jaminan kepastian Terkait dengan perpanjangan izin dan sebagainya Belum lagi muncullah dengan pemberian regulasi ataupun Pemberian insetif-insetif kepada mereka Terkait dengan Covid ini dan sebagainya Ketika mereka mengalami kerugian ekspornya dan sebagainya Ini yang kemudian kita Kami lihat kemudian Ini yang terjadi Dan ini yang sebenarnya yang Yang harusnya Dilarang, dilawan dengan kondisi seperti ini Karena tadi akan menciptakan tadi Yang miskin akan terus tetap menjadi miskin Sementara yang mereka Terus akan mengkonsolidasikan kekayaannya Melalui kekuasaan yang mereka miliki Ini sepertinya permasalahan yang sangat kompleks ya Kang Asep Kalau dari Greenpeace Indonesia sendiri Apa yang direkomendasikan atau disarankan sebagai solusi? Pertama kalau saran dari solusi dari kami Terkait dengan misalnya perubahan Ya mesti harus terjadi perubahan sistem sekarang ini Yang pertama adalah sistem terkait dengan Perekonomian ataupun Yang dibangun oleh pemerintah saat ini Pandemi COVID-19 Ini memberikan Memberikan menunjukkan kepada kita sebenarnya Model-model investasi Model-model bisnis dan sebagainya Yang dulu kita elukan yang kita bangga-banggakan Sebelum adanya COVID-19 Itu ternyata tidak mampu membantu kita Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Disitu terlihat bahwasannya Pemerintah tidak terlalu memprioritaskan terkait dengan sistem kesehatan Ataupun jaminan kesehatan buat rakyatnya Kita terlihat kemudian Negara kita pontang-panting kan Terkait dengan sistem jaminan kesehatan Pengobatan dan sebagainya Terpontang-panting Itu terlihat dosanya sebelumnya Kita tidak fokus terkait dengan itu Kita hanya fokus kepada Ya investasi, peningkatan ekonomi Dan nyatanya pada saat pandemi Separa sekarang ini Justru malah kemudian Bisnis investasi tersebut yang berbebani kita Tidak sustain ya Dan kemudian diberikan insentif sebegitu besar Kalau Mbak lihat misalnya proyek pemulihan ekonomi nasional Berapa persen bandingannya Insentif-insentif yang diberikan pemerintah Untuk kepada industri, pelaku bisnis, dan sebagainya Ketimbang untuk dana kesehatan publik Ketimbang untuk memberikan sembako Ataupun memenuhi Untuk dapat melockdown Misalnya dalam undang-undang karantina Itu tidak sebanding Justru itu malah kemudian Timbal balik kepada rakyat pun Tidak sebanding ya Betul, maka kemudian solusi di KM Anda tinggalkan yang seperti itu Kembali kemudian buat Buat yang lebih baik lagi Yang lebih memanusiakan manusia Kemudian Dan menjaga pasti lingkungan hidup Seperti itu Baik Nah sekarang Kita lanjut ke Pak Edi Purwanto Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar Mas Edi Halo Iya ini suaranya sepertinya sudah Bisa terdengar Ini terakhir ya Mas Edi Apa yang mau disampaikan Supaya gaung Seputar Isu oligarki UU Cipta Kerja Dan juga Seputar Kelestarian sumber daya alam Indonesia Bisa semakin luas gaungnya Apa yang mau Anda sampaikan Ini sebenarnya Satu menit aja Singkat saja Mas Edi Ya ini sebenarnya Ekologis Di apa namanya Di beberapa Isu yang nanti akan kita Akan lewat film Itu juga Sudah menunjukkan Bagaimana dampak dari Operasionalisasi Komunikus Law ini Terhadap berbagai macam sektor Yang ada di dalam Sebelas pasernya Jadi yang kemudian Kita butuhkan adalah Satu dari Sisi pengambil Kebijakan Atau dari sisi regulator Adalah Bahwa Dan Juga kita Tidak boleh Lagi Lingkungan Itu Di Exploitatif Kalau Exploitatif Melihat Ada lingkungan kosong Atau lingkungan Yang bisa dimanfaatkan Yang terpikir adalah Bagaimana Mengkapitalisasi ini Menjadi Menjadi benefit Menjadi keuntungan Menjadi profit Kita butuh orang-orang Seperti Bang Kang Asep ini Orang-orang Teman-teman yang Di wali Atau masyarakat-masyarakat Adat yang berada Di luar sana Ketika Melihat lingkungan ini Sebagai Sebagai bagian Dari mereka Sehingga Akan lebih sustain Seperti yang diutapkan tadi Tidak eksplitatif Restoratif Dan rehabilitatif Iya Karena waktu yang terbatas Mohon maaf ini Harus kita Sudahi perbincangannya Sampai di sini Saya ucapkan Terima kasih banyak Pada Kang Asep Komarudin Dan juga Mas Edi Purwanto Semoga perjuangannya Bisa terus Mendapat dukungan Langgeng Dan juga semakin maju Untuk Indonesia Dan Saya ucapkan juga Terima kasih bagi Anda Yang sudah mendengarkan Siaran program khusus KBR Saya Ines Nirmala Pamit undur diri Sampai jumpa lagi Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih